What's up it's cool fans, welcome back to Time Out Balik dengan Gorky Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 17 Januari 2021 Time Out geng, kita semua pasti udah gak sabar banget nih Pengen mengulas tentang debutnya James Harden bersama Brooklyn Ness Dimana dia berhasil membawa tim barunya mengalahkan Orlando Magic dengan score 122-115 James Harden looks good with the Brooklyn Ness Wah dia juga kayaknya keliatannya cocok banget ya pake jersinya Brooklyn Ness tadi ini And the Nets offense was so much fun to watch Dan juga kita gak bisa ragukan lagi ya kayak misrinya KD bersama James Harden Mereka kayaknya memang pengen main bareng Dimana hari ini James Harden berhasil mencetak sejarah di NBA Pertama kalinya seorang pemain mencetak 30 point triple double dalam debutnya bersama tim barunya James Harden hari ini selesai dengan 32 point, 14 assist dan juga 12 rebound Dan setelah pertandingan pun Steve Ness calls James Harden sebagai Christmas present Wih ini Christmas presentnya udah telat hampir sebulan nih Tapi yang pasti gue gak mau overhype tentang debutnya James Harden ini Even though Brooklyn Ness looks really good hari ini Dan juga yang pasti defensenya agak perlu diperbaiki lagi Kita tau memang dia ada problem dengan defensenya Tapi yang jelas nih sekarang fansnya Ness semuanya bener excited banget Tapi kita tau Ness ini masih ada Kyrie Irving yang belum main Dan menurut gue nanti akan ada sedikit perbedaan equationnya saat Kyrie Irving bermain Walaupun memang hari ini James Harden pun bilang dan juga udah menebar ancaman ke seluruh tim NBA Dia bilang dia gak sabar untuk Kyrie Irving kembali Dan nanti akan jadi scary hours saat Kyrie Irving kembali Tapi kita harus nunggu Gue harus melihat dulu nanti beberapa game sampai mereka bertiga ini Main bareng baru bisa kasih reaction Kalau memang Brooklyn Ness ini nantinya bisa sukses di season kali ini Dan pada pertandingan pertama hari ini pun Twitter udah rame, udah trending topic langsung trade Kyrie Jadi itu menarik banget dari para fansnya Brooklyn Ness Menurut gue jangan ditreat lah Harus main bertiga lah dicobain dulu Dan of course hari ini gue agak bingung Itu tadi fotonya James Harden kurus banget ya Ada memenya Tapi gue rasa sih itu kayaknya waktu di Houston Waktu pemanasan dia ada baju daleman lah Biar keliatannya agak gendut Tapi kayaknya sih gak mungkin lah secepat itu bisa langsung kurus Dan yang paling penting untuk James Harden adalah Dia keliatannya happy banget Tadi Dwayne Wade pun juga sangat seneng Ikut turut seneng juga untuk kondisinya James Harden sekarang ini Dan yang paling penting adalah Dia keliatannya dia engage banget di pertandingan hari ini Dimana tadi ada satu momen ya Dia di scoring table menyemangati Kevin Durant yang ada di lapangan Dan menurut gue itu penting sekali nih Untuk chemistry-nya tim ini Nah Walaupun hari ini James Harden Sembilan turnover Gue gak masalah dengan sembilan turnover-nya Tadi setelah pertandingan pun dia bilang nih Turnover-nya mungkin diakibatkan Karena dia belum kenal banget dengan Temen-temennya Dan nanti mungkin bisa diperbaiki dengan Membangun relationship dengan temen-temennya Dan juga chemistry Jadi sembilan turnover itu Kalau gue liat gak ada yang lazy passes sih So I'm fine with it Nanti ke depannya gue yakin Akan berkurang sih Untuk James Harden Dan of course Hari ini offensively Serem banget ya Brooklyners ya Kevin Durant 42 poin Dan ini 40 poin game pertamanya Sejak May Tahun 2019 KD pun Keliatannya happy banget Di lapangan Dari body language-nya pun Keliatan banget Dan dari passingannya James Harden Hari ini KD 6 dari 6 Perfect Dan kalau gak salah ada 1 dari 1 Dari 3 point shotnya Jadi kayaknya happy banget Yang nerima passingnya Dari James Harden Banyak asisnya James Harden juga Gue bilang yang keren-keren hari ini Tadi ada beberapa yang ke Reggie Perry Pun juga kebagian asisnya Dan juga Jeff Green Yang behind the back pass Tadi saat main pick and roll Dan pick and roll-nya Brooklyn Nets Dengan adik James Harden Man Ini ngeri banget sih Dia beberapa kali juga bisa membuat KD open Lalu juga pemain lainnya open Jadi ini akan menjadi senjata utama Mungkin untuk Brooklyn Nets Kedepannya Dan Oke Ngomongin tentang role players Ini role players-nya Brooklyn Nets Akan penting banget ke depannya Dan menurut gue Harusnya mereka happy nih Bermain dengan Superstar-superstar ini Dimana mereka akan mendapatkan Opportunity Untuk bisa nembak Kosong Jadi Kita tahu hari ini James Harden Dan juga KD Mendapatkan beberapa kali Double team But they were doing a good job On Passing off the double team Dia bisa menemukan beberapa teammates Yang gue paling suka adalah Play salah satu setengah menit terakhir Dimana James Harden mencoba untuk ngedrive Gak bisa Bolanya diswing ke KD KD ngedrive Drew Two defenders From the Orlando Magic Lalu dia kick out Ke Bruce Brown Di corner And Bruce Brown Kuncian kita Masukin 3 point Untuk hit the dagger Dan menurut gue Itu They make the right basketball play Dan itu yang kita harapkan Dari dua superstar ini ya Mereka sama-sama Gak ada yang mau ego Mereka mengutamakan tim Padahal tadi kalau kalian lihat ya Dari play itu KD of course Bisa pull up langsung Gak masalah Gak usah oper ke Bruce Brown Tapi Itu menurut gue Bisa nge-boost Confident levelnya Pemain seperti Bruce Brown Dia langsung tersenyum lebar Dan juga happy Jadi Brooklinas ini Pemain role playersnya Harusnya happy sih Dengan adanya dua Superstar Dengan adanya tiga superstar Nantinya Karena mereka akan dapet Opportunity untuk Open shooting Seperti Joe Harris Landry Schmet TLC Of course Bruce Brown kali ini Jadi That was the right play Dan gue harapkan Itu bisa memberikan Impact jauh Nantinya Untuk tim Brooklinas ini Of course Yang paling happy Dari tim ini Mungkin adalah Landry Schmet Kemarin ini James Harden menawarkan Mau berapa duit nih Untuk nomor 13 Dan dia dapet nomor 13 Gue yakin Sekarang ini James Harden sudah memberikan Hadiah Untuk Landry Schmet Untuk jersey tersebut Nah Sekarang ini Gue mau nanya sama kalian Kalau menurut kalian First impression kalian Tentang debutnya James Harden bersama Brooklinas Seperti apa Gue tunggu semua Nanti di comment section Di bawah But it was a good start Kita tinggal tunggu aja Semoga aja Gak ada drama-drama Kita tau season ini Masih panjang nih Dan pemain-pemainnya Biasanya suka pada drama Oke But I'm happy For the Brooklyn Nets fans Gue yakin semuanya Pada hype banget sih Sekarang ini Oke That was the magic Please put some respect On Nikola Vucevic's name Hari ini dia 34 poin 10 rebound 7 assist 5 steals Dan juga 6 kali 3 point shot Kalau gak salah ini Dalam sejarah pertama kalinya Ada yang big man Yang 30 plus point 10 plus rebound Dan selanjut-lanjutnya Yang penting terakhirnya Ada 5 plus 3 point shot Jadi Nikola Vucevic Gila sih season ini Bagi yang punya Seperti gue Di fantasy team Happy banget Dengan performance-nya Hari ini And next Kita akan pindah ke game-nya Memphis Grizzlies Dimana ada Ja Moran Yang surprisingly Sudah kembali Setelah Kalau gak salah Grade 2 ya Untuk sprain ankle-nya Tapi dia hanya Miss 8 pertandingan saja Hari ini Ja Moran 17 point Dan juga 6 assist Untuk membawa Memphis Grizzlies Bisa mengalahkan Philadelphia 76ers Dengan score 106-104 The young Grizzlies team Diem-diem nih Udah mulai Meramaikan juga Western Conference Dimana They are on a 4 game winning streak Sekarang ini Dan 8 game terakhir Ini mereka bisa menahan Lawannya Di bawah 110 point So defense-nya Grizzlies are saying something juga Sekarang ini di NBA Dan sekarang ini Hari ini Menurut gue Big contributor-nya Rookie-nya mereka Yaitu Xavier Tillman Ini dia 15 point Tapi juga akhir-akhir pertandingan ini Dia make some good stop Menurut gue Untuk Memphis Grizzlies Memphis sebenarnya Di quarter 4 Di game kali ini Tuh gak solid sih Tapi untungnya Philly Banyak banget turn over Hari ini total 22 turn over Dan di 30 detik terakhir Dia buat 2 Crucial turn over Dan yang terakhir adalah Tobias Harris Nginjek out of bound Itu menurut gue Sayang banget Untuk Philly Apalagi hari ini Philly juga mainnya Tanpa Joel Embiid Joel Embiid hari ini Istirahat karena Right knee pain Jadi dia istirahat Gak main kayak Untuk 2 game ini Dimana besok mereka Lawan Oke si Thunder Ingat gue ya Dan Doc Rivers Not happy at all With his team Walaupun memang gak ada Joel Embiid Tapi dia expect timnya Masih bisa memenangkan Pertandingan hari ini And Sheik Milton Kembali menjadi bintangnya Untuk Sixers hari ini Dimana dia Yang mencoba Untuk membawa timnya comeback Mencetak 15 Dan 28 poinnya Hari ini di quarter keempat Tapi sayangnya Timnya masih belum bisa menang Next Ada Portland Trail Blazers Yang bisa mengalahkan Atlanta Hawks Dengan score 112 106 Tapi ini Ada concern Jelas CJ McCollum Tidak bisa melanjuti Di babak kedua hari ini Saat halftime Dia harus istirahat Karena tampaknya Dia akan mengalami Spray Left foot So far Katanya sih Hanya sprint saja Katanya kok gak salah MR-nya sudah keluar Tapi gue sih Bilang kayaknya harus tunggu Sampai besok nih Kayaknya baru ketahuan Mungkin Blazers kembali Harus mengalami cedera lagi Salah satu starternya Kita tau Main nih Yusuf Nurkis harus istirahat Kalau gak salah 8 minggu ya Dari fracture hand-nya ini Jadi Kalau harus kehilangan CJ Yang lagi on fire season ini Wah ini akan jadi kehilangan besar banget Dan gue megang CJ Di fantasy team gue Waduh Semoga jangan lama-lama ya CJ-nya keluar Soalnya dia lagi 3 poinnya gokil banget sih Season ini Dan Dengan hilangnya CJ Jelas fantasy ownernya Damon Ler Akan happy banget nih Karena Damon Ler Pasti Angkanya akan naik Karena dia akan jadi Tumpuan utama Untuk scoringnya Dan mungkin Untuk tips sedikit Yang ada mau pick up Gary Trent Jr. Saat ini Untuk fantasy Timnya mungkin boleh juga tuh Kayaknya dia Yang akan menggantikan Perannya CJ nanti Untuk beberapa minggu ke depan ini And of course Hari ini Damon Ler Top scholar Dengan 36 poin And he took a big charge Dari trayongnya At the end of the game Dan menurut gue Itu play Yang harus dibuat Oleh seorang superstar Untuk bisa membawa tim Yang menang So salut banget Sama Damon Ler For that play Sebener ya tadi Di quarter keempat itu Timnya bau banget Tapi untungnya ada Gary Trent Jr. Seperti gue bilang tadi Dan juga Carmelo Anthony Dua pemain ini Combined for 6 For 13 Lalu juga 3 dari 7 Untuk 3 point shotnya Dan the rest of the team Ini satu dari 11 doang Field goalnya tadi Di quarter keempat And Gary Trent Hari ini selesai dengan 18 poin And Melo selesai dengan 11 poin Portland sekarang ini Ada di posisi kelima 8 dan 5 Rekornya 8 kali menang 5 kali kalah And of course They are Memenangkan 5 Dari 6 pertandingan Terakhirnya mereka Sekarang ini Dari Atlanta Trayong 26 poin Tapi kembali menurut gue Offense-nya sih Agak maksa dia Mencari Dia kayaknya Nyari ritmenya dia lagi Dan juga kepercayaan dirinya dia Dimana dia Field goalnya 7 dari 23 Dan 1 dari 9 3 point Field goalnya So that's not really good For Trayong Dan next Ada pertandingan yang seru Hari ini antara Toronto Raptors Melawan Hornets Dimana Raptors berhasil Memenangkan pertandingan ini Dengan score 116 113 Another nail biter game Menurut gue Hornets terakhir-terakhir 3 poinnya sih 3 kali masuk semua Kalau nggak ada Terry Rozier Ada Devontae Graham Dan Yang membuat Hari ini Raptors menang Adalah Stanley Johnson Ini crucial banget Decision yang dibuat oleh Nick Nurse Tadi ini menurut gue Dia ngesap Di 3 detik terakhir itu Stanley Johnson Untuk Chris Boucher Agar di lapangan itu Dia memiliki 5 wing defender Untuk menjaga 3 poin Dari Charles Hornets Dan it worked Dimana Stanley Johnson Ini Feeling Ataupun juga Instinctnya Bagus banget Tadi Dia meninggalkan Bismack Biombo Yang melakukan roll Kering Dia tinggalkan Tapi dia keluar Keluar Untuk bisa Kentes tembakan 3 point shot Terry Rozier And that was The perfect decision By Stanley Johnson Untuk membawa Tim yang menang Tadi dia taruh 5 wing defender Kalau menurut gue Agar semuanya Bisa switch Kalau ada yang kena pick Atau apa Jadi aman Perimeternya Toronto Raptors Hari ini Big performance Dari Norman Powell Dari benchnya Raptors Dimana dia mencetak 24 point Dan juga 6 kali 3 point Dan seperti biasa Chris Boucher Masih konsisten juga Dengan 20 point Dan 9 rebound And kita gak perlu lupa Dengan Kyle Lowry Dimana dia tadi Melakukan step back Terakhir Depannya Gordon Heward Seinget gue ya Sisa 38 detik Itu juga crucial banget Bucketnya Untuk Toronto Raptors Di hari ini Selesai dengan 19 point Dari Holones Ada Gordon Heward Yang mencetak 25 point hari ini Next Kita akan ngomongin Tentang Detroit Pistons Yang berhasil Mendominasi Miami Heat Surprisingly Dengan score 124 Eh sorry 120 100 Katanya Blake Griffin Eh sorry Katanya Jeremy Grant Ini merupakan game Yang paling complete Untuk Detroit Pistons Season ini Dia quarter 3 Kalau gak salah Mendominasi sekali Jeremy Grant Hari ini selesai Dengan 24 point Derek Rose Selesai dengan 23 point Miami Heat Masih tanpa Jimmy Butler Tanpa Tyler Hero Tanpa Every Bradley juga Jadi mereka kembali struggle Walaupun mereka mendapatkan Goran Drugges Dan juga BAM Adebayo Kembali hari ini Tapi masih belum cukup Dan Miami Heat Tampaknya Masih struggling Season ini Karena kondisi yang kurang Menguntungkan mereka Mereka Sekarang ini Rekordnya adalah 4 kali menang Dan 7 kali kalah Of course Terakhir ada Spurs Yang hari ini berhasil Menganggapkan Houston Rockets 103 191 Spurs 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 Tadi gue cari Tadi gue cari coba Baca-baca online Tapi belum nemu Katanya orang Diharapkan sih Kayaknya hanya Kista aja Di kidney nya Agar bisa diangkat Lalu nanti bisa recover Bisa bermain Bersama Indiana Pacers Karena ini adalah Satu move yang tadi Kita excited banget ya Untuk lihat ya Kita pengen banget Lihat Carys Levert ini Bermain bersama Malcolm Brockton Bersama Domata Sabonis Dan juga Miles Turner Tampaknya itu bisa membantu Indiana Pacers Semakin bagus season ini Tapi tampaknya Harus kita tunggu dulu Walaupun ada doubts Tentang Carys Levert Gak bisa main sama sekali Season ini Diharap Tapi presidennya Indiana Pacers Kevin Pritchard Dia masih percaya nih Bahwa Carys Levert Akan bisa comeback Season ini Dan orang banyak Mempertanyakan Ini Trade nya gak bisa Apa di cancel Atau apa Karena kita tau Indiana Pacers Mungkin baru tau sekarang nih Medical statusnya Si Carys Levert And of course Ini boleh dibilang Failure Untuk physical Dan harusnya kalau failure Untuk physical Ini trade nya bisa di cancel Tapi James Harden ini udah main Bersama Brooklyn Ness Nah Ternyata Ini ada compensation Dari Brooklyn Ness Tentang Carys Levert ini Jadi Indiana Pacers Ini mendapatkan Extra second round pick Dan juga extra cash Karena Carys Levert Ternyata Ini agak Agak broken Apa ya sebutan ya Mungkin Gak perfect lah Jadi Itu kenapa Trade nya sekarang ini Masih go through And kita harapkan aja Kita doakan aja Yang terbaik Untuk Carys Levert Agar dia bisa comeback Dan membela Indiana Pacers Secepatnya Oke prediksi Gue kembali bau banget nih Hari ini 0-2 Gara-gara Aduh Atlanta Ox Sudah menang first half Kalah juga Lalu Tadi gue Philly Gue gak tau Kok gak ada Joel Embiid So of course That's a big difference Kita tau Philly itu sangat bergantung Menurut gue Sama Joel Embiid Kalau ada Joel Embiid Itu pasti mainnya Biasanya lebih bagus Dan besok Ada 6 game End of the week Let's go with the young teams Kita akan memilih Oke sih Yang plus 3 Melawan Philly Besok ini Siapa tau Philly nya Masih gak bisa menang juga Besok Karena gak ada Joel Embiid Kemarin itu Oke sih Sebenernya baru menang sih Pertandingan besar ya Melawan Chicago Bulls Hopefully they can continue That trend Semoga main di home ya Besok semoga Pemain-pemain mudanya Oke sih Shy Gilgis Lalu juga gak tau nih Darius Baisley Semoga main juga besok Semoga 2 pemain itu Bisa membawa OKC menang ya Agar gue gak bau lagi nih Gila nih This last week sih Parah banget pilihan gue And terakhir ada Sacramento Kings Yang plus 2 Melawan New Orleans Pelicans Kings juga kayaknya Udah lama ya Seinget gue ya Gak menang ya Jadi kemain abis dibantai Emang Clippers Seinget gue Jadi gue harapkan Besok ini Tyrese Halliburton Dan juga De'Aaron Fox Mungkin bisa membawa Tim yang menang Jadi kita besok Dengan 2 tim udah Didoakan saja Prediksi gue bener ya Dan terakhir Gue mau share Cuma ada 2 doang Si top plays ya Hari ini yang menarik Menurut gue 3 lah Gue kasih satu lagi Jam Moran Hari ini menangkap Alley-oop Dari Cal Anderson This is probably The play of the day Menurut gue Jam Moran Kembali Meng-entertain kita Kita miss juga ya Jam Moran Kita tau ini adalah Salah satu guard Yang sangat eksplosif sekali Dan sering membuat Highlights So I was happy To see him Jumping again Like this And next Ada James Harden Full court pass Kepada Jeff Green Ini adalah salah satu Yang menurut gue Dia hari ini Sebagai facilitator Dan menurut gue Cocok banget nih Kalau James Harden Bisa jadi facilitator Untuk Brooklyn Nets Hari ini Semoga nanti Pas ada Kyrie Dia masih bisa memainkan Roll ini Tampaknya dia juga Happy dengan roll ini Sebagai facilitator Passing-passingnya Hari ini juga Cantik-cantik sekali Untuk James Harden Dan next Yang terakhir ada Kyle Laurie nih Menurut gue The biggest bucket Of the game Tadi saat melawan Hornets Tadi udah gue bahas Ini adalah Step back Kyle Laurie Sisa Setelah 30an detik Tadi ini Untuk Raptors So those are my Three top plays Hari ini Dari NBA Dan semoga Kalian enjoy Untuk episode TimeWat hari ini Besok kita ketemu lagi Untuk ngomongin NBA lagi Dan seperti biasa Bagi yang belum subscribe Please subscribe to this channel Setiap harinya kita ngomongin basket Kalau kalian cinta basket Kalian harus Subscribe ke channel ini ya Dan jangan lupa Kita juga punya komunitas Yaitu Time Out Gang Time Out Gang ini Keren banget Selalu setiap hari Kasih like Setiap hari kasih komen juga Dan kasih pendapat Pendapatnya mereka juga Gapapa berbeda dari gue Karena kita semua Punya perspektif yang berbeda Itu normal Dalam hidup It's okay Oke Time Out Gang Thank you so much For tuning in today Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching I'll see you guys tomorrow Peace